Intro Eh Li, nih Gajah Kurang, kurang Masa udah dikenalin dulu Eh gimana? Kamu gak mau setahu Waaayyyy Emang Pi kayak gitu sayang? Emang gitu gak boleh Emang ini dia ngerti kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kegiatan di rumah kita Biar gak bosen Kita bakalan challenge semuanya Hipe, Habib, Aku, Sajid, Syatir Buat ngegambar apapun itu bebas Sebanyak banyaknya Tapi satu lembar selesaiin dulu Baru lanjut ke lembar yang berikutnya Tapi nilainya berdasarkan Kalisa Jadi kalau Kalisa tahu Itu gambar apa Berarti kita berhasil Tapi kalau Kalisa gak tahu Berarti kita gak berhasil Dan gambarnya Satu sama lain gak boleh sama Kalau ada yang sama Udah ketahuan ini sama Terus gak mau ganti Nanti salah satu diantaranya di disk Oke? Iya, dia diep banget Kira-kira 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 Oke Kita waktunya cuma ada 8 menit dari sekarang Yang menang Dapet apa? Yang menang Juara satu Dapet Yang menang Dapet Yang menang Dapet hadiah dari Dapet 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 Oke Yuk kita mulai ya Kira-kira Dan Kira-kira Terima kasih telah menonton! 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 ini? ini? pit ready pit ready apa ini? oh haram keren halie halie apa ini? apa ini? mereka halie 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 apa ini? jah 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 kita dapat 4 poin 5 4 eh 6 poin 6 poin saya dapat 6 poin halie apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? nana halie apa ini? semut semut selanjutnya lili apa ini? apa ini? ini apa? halie 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 apa ini? misalkan aku 1 2 3 4 5 dan pemenangnya adalah OP karena ipe menang ipe kita ajak ke hardrow mood dan boleh berbicara iya gak gak, besok ipe boleh pita hadiah sama abak boleh, besok kita ke mall gini standby besok besok dia mau ke sinar pur ya besok senen dibur dulu selasa aja oke oke, semuanya alhamdulillah amin nah dirumah juga buat semuanya bisa juga menggunakan aktivitas yang kayak gini karena sebenernya bahannya gak mahal ya kan cuma butuh gambaran ini dan ini udah dipake berapa lama ya nak? dari bulan puasa dari bulan puasa tahun lalu, sekarang udah mau bulan puasa lagi jadi udah hampir setahun irit banget, tapi anak-anak kita juga akhirnya menjadi anak-anak yang kreatif terus juga ini bisa menjadi ini gambar apa saya? bisa menjadi inspirasi saya, aku ngobrol jadi gak konsen sama Habib aku udah tanya kamu deh ngomong deh sekarang nah alhamdulillah dengan adanya watercolor bisa ngelukis bisa terinspirasi dari pada main gadget lebih baik main beginian bermanfaat dan bisa ngelang gambar walaupun hasilnya gak bagus tapi lumayan lah dan yang kedua, satu hal kita harus paham dan mengerti bagaimana caranya mendidik anak dengan baik walaupun tadi ada masalah sedikit ada cekcok dikit sebetulnya itu sebuah hiburan wajar terjadi cekcok tujuannya mendidik wajar terjadi antara orang tua marahin anaknya itu hal yang harus karena anak wajib untuk diarahkan dididik dengan didikan yang baik dan ajaran yang baik oleh karena itu orang tua yang pintar adalah mereka yang mengerti tentang madrasa tulullah siapa madrasa tulullah? madrasa yang pertama adalah ibu jadi ibu lah yang mengatur pendidikan yang ada di dalam anaknya salah satu tiangnya rumah tangga adalah ibu yang soleha yang tak kepada Allah dan Rasulnya Bismillah mudah-mudahan ibu-ibu semua di rumah dan terutama istri saya dan semua penonton di rumah menjadi ibu yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW Amin Amin dan paling penting adalah menurut aku pribadi gitu ya kita itu harus kan sekarang lagi ada pandemi lebih banyak di rumah memahamin banget sih pasti kondisinya gak mudah buat orang tua di luar sana yang harus tetap mencari nafkah tapi keterbatasan keadaan yang ada tapi menurut aku sebagai manusia manusia yang cerdas juga kalau kata Habib padahal yang bisa memanfaatkan situasi sebaik-baiknya dalam kondisi apapun karena Allah pasti berkehendak yang terbaik untuk umatnya bagaimana kita aja mengatasinya untuk hambanya jadi bagaimana caranya kayak sekarang nih kita lagi banyak di rumah mungkin lagi gak ada pekerjaan ada yang hilang pekerjaan sambil mencari pekerjaan yang baru sambil menunggu kita gak ada salahnya kayak menikmati waktu dengan anak-anak kita bisa mencari memanfaatkan waktu yang ada pada saat banyak dengan keluarga membangun apa ya suasana hangat dalam keluarga jadi sebenarnya dalam setiap kejadian itu pasti pasti dan pasti dijamin ada hikmah di dalamnya ya sayangnya betul oke kalau gitu ambil baiknya mohon maaf kalau tidak bermanfaat mohon maaf kalau ada salah-salah kata jangan lupa jangan lupa like, comment, dan subscribe dan juga terpenting dan juga terpenting dan juga penting semuanya penonton di rumah mendapatkan penduduknya Allah dan syafatnya Nabi Muhammad SAW tutup ilmu yang banyak cari ilmu yang berkah cari ilmu yang bermanfaat dan cari tontonan yang bermanfaat wabarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih